Terima kasih. 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 Ti yang 0, yang punya muatan 0, berubah menjadi TiO2. TiO2, Ti-nya menjadi muatannya. Terima kasih. Kalau U2 itu minus 2, berarti Ti-nya jadi terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kita juga dengan reaksi reduksi, reaksi pelepasan oksigen. Jadi dari ZNU, kemudian menjadi ZN dan U2 ini satu, atau CO2 menjadi karbon dan U2, ini ada kerasan oksigen di sana. Kemudian ada proses penerimaan elektron. Dan ada penurunan bilangan oksidasi. Dari CO2, CO2 berarti C-nya 4 plus, oksigennya minus 2. Kemudian menjadi C yang bilangan oksidasinya 0 dan U2. Setelah ada oksidasi dan reduksi, ada yang namanya reduktor dan oksidator. Reduktor adalah pereduksi. Artinya pereduksi, Z yang mengalami oksidasi. Z yang mengalami oksidasi, mengalami kenaikan biloks, mengalami penambahan oksigen. Dan itu berarti mengalami oksidasi. Atau Z yang melepaskan elektron, itu juga namanya reduktor. Atau Z yang bilang oksidasi yang naik. Kebalikannya, oksidator itu Z yang mengalami reduksi. Biloksnya turun, dia menangkap elektron, berarti namanya oksidator. Kita sering mendengar istilah, oh teroksidasi. Apel, misalkan dari segar, menangkap oksidasi menjadi layu. Layu itu mengalami proses oksidasi. Ada oksigen yang masuk di kulit apel itu. Karena kulit apel punya elektron, logam yaitu berapa mineral. Mineralnya akan mengalami kenaikan bilaman oksidasi. Reduktannya siapa? Reduktannya adalah apel yang mengalami oksidasi. Oksidatannya siapa? Oksidatannya yang paling umum adalah oksigen itu sendiri. Jadi reaksi reduktannya adalah reaksi yang mengalami setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Jadi kalau reduktannya, kalau reduktannya. Jadi di dalam satu reaksi terjadi reduksi, setelah itu terjadi oksidasi. Reaksinya mengalami perubahan bilan. Kemudian bagaimana menentukan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi sendiri adalah bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Jadi unsur dari atom-atom punya kemampuan dia menangkap elektron. Punya kemampuan juga untuk melepas elektron. Kemampuan itu dengan dinamakan bilangan oksidasi. Kemampuan untuk teroksidasi. Bagaimana menentukannya? Jadi nilai bilangan oksidasi ini sebenarnya menggambarkan banyaknya elektron yang dilepas atau ditangkap. Sehingga bilangan oksidasi bisa positif, bisa negatif. Jika suatu atom melepas elektron, dia menentukan tion. Ti misalkan. Dia melepas elektron. Berhansi dengan oksigen. Ti dengan oksigen. Dia melepaskan elektron. Ti yang awalnya mau tanya 0, dia menjadi Ti 14. Ti 14, dia kapi yang positif. Bilangan oksidasinya bertanggap positif. Sedangkan jika menerima elektron menjadi aneom, maka bilangan oksigen disini menjadi negatif. Ada beberapa aturan penentuan biloks. Yang pertama, jika unsurnya bebas, maka biloksnya 0. Seperti tadi, karbon beraksi dengan oksigen, maka oksigennya 0. Fp plus O2, maka Fp-nya, kecuali kalau Fp-nya sudah berubah menjadi Fp-O, atau Fp-23, atau Fp-34, maka Fp-nya mulai berkuatan. Yang kedua, unsur H, biasanya, biloksnya plus 1, kecuali senyawa hidrida. Kalau senyawa hidrida, bilangan oksidasinya minus 1. Contohnya, H dalam H2O, atau dalam asam, ini plus 1. Tapi kalau dalam hidrida, dalam nitrium hidrida, nitrium hidrida, kalau nitrium hidrida, maka dia minus 1. Kemudian, aturan yang ketiga, yaitu, unsur oksigen. Dalam keadaan umum, normal, dia minus 2. Kecuali pada peroksida, minus 1. Contohnya, bilangan O pada air, atau CaO. H, ini, H2, berarti punya penguatan 2, ya, 12. Oksigen, minus 2. Ca, punya penguatan, plus 2, oksigen, minus 2. Tapi kalau peroksida, misalkan H2O2, ya, H2 di sini tetap 2 plus, O2 di sini, jadi, minus, minus 1. Termasuk, nitrium peroksida, seperti itu, nitriumnya di sini, 12, dan H2, 2 Na, ditambah, kemudian, minus 1. Kemudian, untuk unsur F, selalu, bilangan oksidasinya, minus 1. Ya, HF, pada H plus, ditambah, F min. NaF, plus dengan F minus. Kemudian, laturan selanjutnya, unsur logam yang punya biloks positif, semalu. Semua unsur logam, pasti biloksnya positif. Contohnya, Li, bilangan 1 ini, hitium, atrium, kalium, rubidium. Bilangan oksidasinya, plus 1. Kolongan 2, misalkan, berylium, magnesium, calcium, strontium, barium, biloksnya, plus 2. Aturan selanjutnya, biloks ion tunggal, itu sama dengan muatannya. Misalkan, bilangan oksidasi, Fe, dalam ion Fe, 12. Berarti, Fe, 20 ini, punya biloks, plus 2. Kalau Fe, 3 plus, punya biloks, plus 3. Jadi, bilangan oksidasi, ion tunggal, sama dengan muatannya. Selanjutnya, aturan selanjutnya, yaitu jumlah biloks, unsur-unsur, dalam senyawa itu, 0. Misalkan, H2, CO3. Kalau kita, buka, atau kita, berada di disini, H2, punya, 2, hidrogen, biloksnya, plus 1. C, ada biloksnya, CO3, muatannya, CO3, 2 minus, ya. Kalau oksigen, 2, berarti, 3 kali 2, 6. berarti, CO3, 2 minus, berarti, C-nya adalah, 4 plus. Tapi, kalau digabungkan, jadi satu, H2, CO3, muatannya, 0. Jadi, muatan, molekul, ya. Dia, 0. Jadi, molekul, netral, 0. Kemudian, jumlah biloks, unsur-unsur, dalam ion poliatom, sama dengan muatan ionnya. Misalkan, NH4 plus. Satu, biloks N, 4 biloks H, dia, sesuai dengan muatannya, plus 1. Seperti, H2, CO3, tadi. Ada CO3, 2, plus, eh, 2 minus. Berarti, biloksnya adalah, min 2. Soal, contoh, tentukan, biloks dari, N2O5. Kita coba 1. Oksigen punya biloks, minus 2. Minus 2, dikali 5, 10. 10 dibagi, jumlah nitrogen, 2. 10 dibagi 2, 5. Jadi, biloks dari N adalah, plus 5. Iya, betul. Kita coba yang kedua, yang ion, ya. CR2O7, 2 minus. Berarti, muatan dari, ion poliatomik ini adalah, minus 2. Oke. Kita tentukan, O7-nya dulu. O7-nya, punya jumlah, biloks berapa? 7, dikali, minus 2. 14. 14, dikurangi, 2. 12. 12 dibagi, jumlah chrome. 2. 12 dibagi 2, 6. Berarti, CR, punya, biloks, plus 6. Ya, betul. Sekarang, NH4, coba, NH4, punya umatan, plus 1. Di sini ada, 4. Hidrogen, H plus. Berarti, 4 H plus, dikurangi 1, 3 plus. Karena, ini 3 plus, berarti, hidrogen yang ada di sini, adalah, minus 3. Agar, bentuknya, 0. Ya, betul. Mudah ya, yang ini, saya menunjukkan. Tentang, penyetaraan, redox. Ada satu, metode, beberapa metode, sebenarnya, saya ewali dengan metode setengah reaksi, yang kadang-kadang disebut juga metode ion elektron. Dasarnya, ya, itu, jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi, sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Jadi, persamaan jumlah elektron. namanya metode setengah reaksi. Jadi, penyetaraan redox tadi, dasarnya metode bilox, ini tadi setengah reaksi, sekarang metode bilox, dasarnya, jumlah pertambahan bilox, dari reduktor, yang mengalami oksidasi, sama dengan jumlah penurunan bilox, dari oksidator, yang mengalami reduksi. ini metode yang ketiga, atau metode bilox, yang mengalami oksidasi. Nah, step-step untuk menuliskan metode setengah reaksi. yang pertama, yang pertama, menuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi secara terpisah. Setelah itu, Anda setarakan jumlah atomnya, baik yang mengalami oksidasi, maupun yang mengalami reduksi. Yang ketiga, setarakan jumlah atom oksigennya. Jika dia suasana asam, kurang oksigen, tambahkan dengan H2O. Jika kurang H, ditambahkan dengan H+. Ini kalau suasana asam. Jadi kalau kekurangan O, tambah H2O, kekurangan H, tambah dengan H+. Jika suasana basah, kita kekurangan O, tambahkan dengan OH-. Jika kekurangan H, baru ditambahkan dengan H2O. Jadi ini setengah reaksi, biasanya ada suasana asam, atau basah yang lebih putih. Selanjutnya, setarakan muatan, dengan pencara menambahkan elektron, ada ruas yang kelebihan muatan positif. Jadi yang kelebihan muatan positif, Anda tambahkan elektron. Agar dia netral. Ini kalau ada kelebihan muatan 1+, berarti tambahkan 1 elektron. 2+, berarti 2 elektron. Kemudian setarakan jumlah elektron yang dilepas, dengan yang diterima, dengan mengalihkan dengan suatu biangan tertentu. Dikalihkan agar jumlah elektronnya diserah. Selanjutnya, jumlahkan kedua setengah reaksi, menjadi satu bersamaan. dan kedua setengah reaksi. Contohnya, coba sebarakan dalam suasana asam, MnO42- ditambah SO32-. Dia nanti menjadi Mn2+, plus SO42-. Ini belum salah. Ada suasana asam, berarti Anda harus kembali ke sini, suasana asam. yang kurang O, Anda tambahkan H2O, yang kurang H, ditambah H plus. Kalau, ya, suasana asamnya, pertanyaannya, yang kurang O, dapat Anda lihat, di mana, Anda tambahkan H2O, yang kurang H, Anda tambahkan H plus. coba di, coba dulu. Ya, yang pertama, tulis dulu, yang mana yang mengalami oksidasi, kita lihat, SO32- menjadi SO42-. SO32- menjadi SO42-. Kenapa? Oksigen sama, minus 2. Kali 2, berarti, bilangan oksidasi S berapa? 3 kali 2, minus 6, dikurangi 2, minus 4. Di sini, plus 4. Kalau di sini, 4 kali 2, 8, 8 dikurangi 2, 6. Jadi, ini 6. Ini, ini 4. dari M4 menjadi 6, berarti, bilangan oksidasinya mengalami kenaikan. Kalau mengalami kenaikan, berarti, terjadi oksidasi. Otomatis, reaksi yang lainnya, MnO4- menjadi Mn2+, adalah reduksi. Kita cek. 4 kali 2, di MnO4 ini, coba kita lihat, bilaksinya Mn berapa? 4 kali 2, 8, dikurangi 2, berapa? 8 dikurangi 2, 6. Berarti, Mn adalah, kurang bilaksinya, 6 plus. Berubah menjadi Mn2+, berarti, mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sudah, makna pertama sudah betul. Tentukan, makna yang oksidasi, makna yang reduksi. Selanjutnya, setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. SO3- menjadi SO2-. Satu S yang disini, satu S yang disini, sama jumlahnya. Jadi, yang dilihat, adalah jumlah atom yang mengalami reduksi saja. Oksigen tidak mengalami reduksi. Jadi, dia tetap minus 2, meskipun di sisi kiri dan sisi kanan. Mn juga sama, oksigen tidak terpengaruh. Mn yang disini, satu. Mn yang disini, juga satu. Jumlah atomnya, sama. Setelah jumlah atomnya, sama, kita setarakan jumlah O dengan mempertimbangkan suasana. Jadi, suasana asam. Suasana asam. SO3 dengan SO4, jumlah oksigennya, yang kurang, yang mana? Yang SO3. Karena dia hanya punya tiga oksigen. Karena punya tiga oksigen, kita tambahkan dengan H20. Sedangkan yang ini, yang banyak oksigennya, kita tambahkan dengan H plus. Jadi, Mn, 2 plus, ditambah 4 H2. Kita setarakan yang disini, SO3, ditambah H2O. Ini prinsip pertamanya dia, kalau yang kurang oksigen, tambahkan H2O. Kurang H, tambahkan H plus. Kurang O, kita tambahkan H2O. Kita setarakan. SO3, dua plus, tambah H2O. jadi SO4 2 minus, berarti masih ada kelebihan 2 H plus disini. Baginda juga dengan ini, Mn, O4 2 minus, yang kekurangan oksigen adalah Mn, 2 plus, dan H2O. Kita setarakan, berarti nanti ada 8 H plus disini, dan 4 H2O. Sudah setara semua. Coba dicek. Jumlah S, 1, sebelah kanan 1, jumlah oksigen, disini 3, tambah 1, 4, disini 4, jumlah hydrogen, disini 2, disini 2. Setara. 2 Mn, Mn, disini 1, disini 1, sama, oksigen, disini 4, disini juga 4, kemudian H, disini 8, disini juga 8. Sudah setara, masuk ke langkah keempat. Kita setarakan muatan, dengan cara menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Kita lihat, yang kelebihan muatan positif ada di mana? Yang ini, SO3 tambah 2U, menjadi SO4 2 minus, plus 2 H plus, dan 2 E. Dari mana 2 E? Karena disini ada yang kelebihan muatan positif, yaitu 2 H plus. 2 H plus, dimetralkan dengan 2 elektron. Sudah paham? Yang kedua, MnO4 2 minus, ditambah 8 H plus, menjadi Mn2 plus, menjadi Mn4 H2. Yang kelebihan muatan positif, adalah 8 H plus. Kita setarakan, 8 H plus ini, kalau disini Mn2 plus, disini 8 H plus, baru disetarakan, ini dicawret, berarti ini tinggal 6 H plus. 6 H plus dengan MnO4 2 minus, menjadi 4 H plus. 4 H plus disetarakan dengan 4 elektron. Oke, paham ya? Sekarang masuk ke langkah 5, kita samakan jumlah elektron yang dilepas, dengan yang diterima, dengan mengalirkan bersamaan reaksi, dengan kelebihan tertentu. Jadi jumlah elektron yang tadi kita lateralkan, kita setarakan. SO4, reaksi yang pertama, SO3 menjadi SO4, dia punya 2 elektron. MnO4 menjadi Mn2 plus, dia punya 4 elektron. Kita setarakan, sehingga elektronnya disini, sama dengan disini. Ini kita kalikan 1, jumlahnya nanti tetap 4 elektron. 2 elektron, kita kalikan 2, menjadi 4 elektron. Semuanya kita kalikan. Jadi, 2 SO3 menjadi 2 SO3. H2O menjadi 2 H2O. SO4 2 minus menjadi 2 SO4 2 minus. 2 H plus menjadi 4 H plus. 2 elektron menjadi 4 elektron. 4 elektron dengan 4 elektron. Dari reduksi maupun oksidasi, sama. Kalau sudah setara, baru langkah ke-6 ini, kita jumlahkan keduanya. 2 SO3 2 minus, ditambah MnO4 2 minus, karena tidak ada yang menyamai. Kemudian 2 H2O di. 2 H2O di sini, dikurangi yang di sini, menjadi 2 H2O. Kemudian 4 H plus yang di sini, dicoret, dicoret. Tinggal berapa? Tinggal 4 H plus. 2 SO4 masih sama. Kemudian Mn2 plus masih sama. H2O ini berasal dari C ini dicoret. 4 H2O dicoret. 2 H2O dicoret. Tinggal 4 dikurangi 2 H sama dengan 2 H. Jadi, reaksi setaranya adalah 2 SO3 2 minus, ditambah MnO4 2 minus, menjadi 4 H plus. Ditambah 2 SO4 2 minus, ditambah Mn2 plus, plus 2 H2O. Jika ingin ngecek lagi, cek setiap unsur, apakah S yang di sini jumlahnya sama dengan S yang di sini, Mn yang di sini jumlahnya sama dengan Mn yang di sini, oksigen dari semuanya, apakah jumlahnya sama dari ruas kiri dan ruas kanan, jumlah H atau sama kanan dan kiri. Kalau sudah sama semua, berarti reaksi Anda sudah seluruh. Sudah ya, sudah paham. Sebagai latihan, silakan setarakan persamaan berikut. Be2O3 plus ClO minus, menjadi BeO3 minus plus ClO minus. Suasananya basah. Ingat, jika suasananya basah, yang ini, jika kurang oksigen, tambahkan OH minus. Jika kurang H, tambahkan H2O. Kurang oksigen, tambahkan OH minus. Mana yang kurang oksigen di sini? Anda lihat dulu, mana yang oksidasi, mana yang reduksi, mana yang kekurangan oksigen. Kemudian tambahkan OH minus, dan lanjutkan dengan cara yang lagi. saya akan dikerjakan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan, atau kita jadikan tugas yang masuk ke Google Classbook hari ini. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini tambahan soal. Jadi, saya tarakan reaksi berikut dengan setengah reaksi, yaitu I minus ditambah NO2 minus, menjadi I2 plus NO. Suasananya asal. Perhatikan mana yang kekurangan oksigen, yang ditambahkan H2O. Kemudian, MNO4 minus, menjadi MNO4 2 minus plus O2. Suasanan basah. Perhatikan mana yang kekurangan oksigen, Anda tambahkan dengan OH minus. Ini betul. ClO2 ditambah U2 minus, menjadi ClO2 minus. Suasananya basah. Jadi, Anda cari mana yang kekurangan oksigen, Anda tambahkan OH minus. Sedangkan yang ini, I2 ditambah H2O3 2 minus, menjadi I minus. plus S4 O2O2 minus. Suasanan basah. Mana yang kekurangan oksigen, Anda tambahkan H2O. Sedangkan ClO2, ditambah IO3 minus, menjadi Cl minus, ditambah IO4 minus. Suasanan basah. Yang kekurangan oksigen, Anda tambahkan dengan OH minus. Silahkan dikulis dulu soal ini, kalau kita berhubungi satu menit. Karena ini nanti menjadi tegas Anda di classwork, atau kalau ada yang menghasilkan nanti, di waktu diskusi, nanti bisa tidak menjadi PR lagi. Sudah cukup. Kita lanjutkan. Dengan metode biloks. Metode biloks itu nanti menentukan awalnya, bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan biloks, dan menuliskan perubahannya. Setelah itu menyetarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks, dengan memberikan kondisien yang sesuai. Bagi beberapa orang, biloks, metode biloks lebih sederhana. Bagi beberapa orang, metode setengah reaksi lebih sederhana. Jadi nanti tergantung, Anda mampu yang mana? Silahkan. Dan tergantung pertanyaannya juga. Setelah itu, tentukan besarnya perubahan biloks. Setelah itu, samakan jumlah perubahan biloks dengan memberikan koefisien yang sesuai. Cara menyetarakan jumlah muatan, cukup menambahkan H+, dan H-, sebenarnya hampir mirip dengan setengah reaksi. Kemudian, setarakan juga jumlah atom-H dengan menambahkan H2O secukupnya, hingga setara. Contohnya, MnO4 plus SO32 minus menjadi Mn12 plus SO42 minus. Kita coba setarakan. tanpa menjadikan reaksi ini pecah seperti setengah reaksi tadi. Jadi kita pecah dulu, jadi reduksi ini, oksidasi ini tidak perlu. Jadi masing-masing sudah kita tentukan biloksnya. Misalkan ini, MnO4 minus, berarti Mnnya plus 7. Dan oksigen ini sifatnya tetap, biloksnya minus 2. SO3 minus 2 minus, SO3 2 minus, oksigennya tetap, sehingga S-nya 4 plus. Mnnya di sini, 12, dan memang itu timur tan. S yang di sini, plus 6, karena jumlah oksigennya 4. Sudah diketahui semua, setelah itu kita setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan biloksnya. Jumlah unsur-unsur yang ini, sudah kita tentukan ya, Mn plus 7, S plus 4, Mn2 plus, S6 plus. Langkah ketiga, menentukan besarnya perubahan biloks. jadi Mn plus 7 menjadi plus 2, ini perubahan yang pertama. S menjadi S keempat 2 minus, ini perubahan yang kedua. Yang pertama, plus 7 menjadi plus 2, berarti perubahannya 5. Plus 4 menjadi plus 6, berarti perubahannya 2. Biloksnya berubah 5 dan 2. Setelah itu kita samakan perubahan biloks dengan memberikan koefisien yang sesuai. Yang 5, dari Mn, 4 minus 7, biloksnya 7, menjadi biloks Mn2 plus, yaitu 2. Mnya, kita kalikan 2. 2-nya dari mana? Dari perubahan biloks, unsur yang mengenai perubahan biloks yang lain. Jadi S tadi, perubahan biloksnya 2. Sudah, tinggal mengalikan dengan 5. Oke, bersuka dengan 2, kita kalikan dengan 5, sebagai perubahan biloks dari Mn, keempat, menjadi Mn2 plus. Sudah, kita kalikan, kemudian kita tulis, ya, di sini, 2 Mn4, kita kalikan 2 di sini, kemudian S ini, kita kalikan 5, 5SO3, kemudian Mn ini, kita kalikan 2, kemudian S, kita kalikan 5, 5SO4, 2 minus. Setelah selesai, coba kita setelahkan, ya, 2 Mn4 minus, ditambah 5SO32 minus, ditambah 6H plus, dan menjadi 2 Mn2 plus, ditambah 5SO4 minus, ditambah 3H. Dari mana di sini? Kita setelahkan jumlah ini, ini ada, 8 Oksigen, ditambah 15 Oksigen, 15 tambah 8, 23 Oksigen, 23 Oksigen, 23 Oksigen, sedangkan yang ada di sini, hanya berbah 5 kali 4, 20 Oksigen. Di sini ada 23 Oksigen, di sini ada 20 Oksigen, berarti kurang 3 Oksigen. 3 Oksigennya kita tuliskan, menjadi 3H2O, ini ketambahan 3 Oksigen. Sehingga yang di sini, kelebihan berapa hidrogen? 6 Hidrogen. Kelebihan 6 Hidrogen, kita tambahkan di atas, menjadi 6 plus. Cukup sederhana ya, ya. Ya. Sebelum masuk ke latihan, Anda bisa cek satu persatu, apakah unsur MN yang sebelah kiri, sudah setara dengan sebelah kanan? Sudah ya, 2 MN, 2 jumlahnya, kemudian Mio S, yang di sini ada 5 S, di sini juga 5 S, Oksigen tadi sudah kita setarakan, Hidrogen juga sudah kita setarakan, berarti selain sudah setara. Ya. Sebagai latihan yang kedua, coba setarakan reaksi reduksi ini, dengan metode bilaks. NH3 ditambah U2, menjadi NO ditambah H2O. CuO ditambah NH3, menjadi N2 plus H2O plus Cu. SN ditambah H2O3, menjadi SNU2, tambah NU2, tambah H2O. KPR ditambah H2O4, menjadi K2O4, PR2 plus SO3, dan H2O. CR2O3, menjadi N2C3, plus KNU3, menjadi NO2, CRU4, CO2, dan KMU3. Prinsipnya, selalu bergerana, tinggal Anda mencari bilaks masing-masing, usur yang mengalami reduksi atau oksidasi, kemudian Anda setarakan pefisiennya, Anda setarakan jumlah, atau lapunya, atau pefisiennya, selesai. Silahkan, Anda perhatikan nanti, Anda perjalanan, bisa nanti ya, setelah penjelasan, berhubungan selesai semua, dari soalnya Anda jatuh, berhubungan 21 menit lagi. Oke, cukup ya. Terus kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu penerapan reaksi redox dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, reaksi redox banyak dipakai untuk elektrokimia. Apa itu? Elektrokimia, yaitu rangkaian alat-alat kimia, yang disebut sel, yang salah-salah itu menghasilkan energi listrik dan energi kimia. Reaksi redox ada yang berlangsung spontan, ada yang tidak. Yang spontan dapat dikenalkan sebagai sumber listrik. Salah satu penerapan dari prinsip berhasil redox adalah sel elektrokimia. Apa itu? Yaitu sel-sel tempat energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jadi, reaksi-reaksi antara A dengan B, nanti energinya diubah menjadi energi listrik. Atau sebaliknya, energi-energi listrik akan diubah menjadi energi kimia. Kemudian ada pemanfaatan redox untuk sel polta atau sel galpani. Sel ini punya fungsi mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Atau dengan kata lain, mengubah reaksi redox menjadi aliran listrik. Contohnya batu baterai dan sel agi. Ini salah satu sel elektrokimia. Yaitu sel polta. Memubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi, reaksi-reaksi reduksi yang diubah. Tuliskan tadi, nanti bisa elektron-elektron yang dihasilkan. Kalau tidak ada elektron, elektron yang menjadi aliran listrik. Katanya menjadi sumber energi yang baru. Contohnya batu baterai. Di dalam batu baterai itu ada unsur-unsur tertentu yang dia mengalami proses reduksi dan oksidasi. Reduksi dan oksidasi menghasilkan elektron. Elektronnya dialirkan menjadi sumber energi. Bagi alat-alat tertentu. Misalkan radio dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari sel elektroniknya adalah sel elektronisis. Apa itu? Yaitu sel yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Atau aliran listrik yang ada akan menghasilkan reaksi redox. Kebalikan dari sel polta. Contohnya sel elektronisis pada penyempuhan emas. Di emas itu larutannya di anil listrik. Selama proses di anil listrik itu logam-logam akan berinteraksi dengan larutan emas sehingga logam-logam akan tersebut atau termopisi. Atau teman-teman pembelian air menjadi gas hidrogen dan gas eksik. untuk memproduksi gas hidrogen gas hidrogen diambil itu dari air tapi tidak bisa pakai reaksi biasa. Dia harus dialir di listrik sehingga air itu terpecah nanti gasnya ditampung menjadi gas hidrogen yang dimasukkan ke dalam tabung gas itu dan gas eksik kan diambil untuk medis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga gas hidrogen redox yang merujikan yaitu korosi jadi ini penelitian 20% besi itu diproduksi di dalam tanam besi-besi itu melalui kelabokan atau korosi. jadi logam apapun berinteraksi dengan oksigen karena tadi logam itu sangat mudah menerima oksigennya logam itu sebabnya asam kalau berinteraksi dengan oksigen sangat gampang menjadi asam mengalami oksidasi sehingga biloksnya naik Fp misalkan menjadi Fp2O3 untuk karat karena sangat mudah dia menarik elektron sangat mudah biloksnya mengalami kenaikan maka rata-rata logam itu mudah untuk rusak mudah mengalami pesi pesi mudah mengalami karat jadi korosi itu ini prosesnya ini besi Fp2O3 mendapatkan terbesar air oksigen nanti dia berubah menjadi Fp2O3 dan Fp2O2 ini proses redox biasa proses redox biasa menjadi Fp2O2 plus 2 elektron yang dikatakan seperti ini sehingga terjadilah yang namanya besi karat pencegahannya yang pertama bisa ditambahkan Z impurities yang menghalangi interaksi antara logam dengan oksigen yang contohnya dicampurkan dengan set yang tidak mudah mengalami oksidasi dicat misalkan atau diberi plastik dan Z-Z impurities yang dilapiskan atau dicampurkan sehingga tidak terjadi perbedaan potensi listrik sehingga tidak terjadi yang namanya oksidasi intinya mencegah logam terkentak dengan oksigen yang itu tadi seperti dicat kalau yang ini langsung dicampurkan dalam logam jadi besi tidak berisi besi murni tapi Fp2O2 yang ditambahkan dengan campuran naik Fp2O2 dicampur plastik Fp2O2 dicampur dengan kaca Fp2O2 dilapisi dengan yang lain asir misalkan jadi besinya tidak besi murni lagi itu lebih sulit untuk menurusnya atau disini dicegah berkontak dengan pesikian dan air seperti cat kalau yang lebih modern koting koting itu dilapisi jadi besi dilapisi dengan yang lain sirko misalkan yang sirko tidak mudah berkontak dengan oksigen dan air lama dia perlu potensial yang lebih tinggi daripada besi sehingga besi yang didalamnya terlindungi seperti antep-antep rumah kita yang sekarang galvanisasi sudah mengalami proses galvanisasi yang sudah diikuti sehingga besi yang ada didalamnya besi yang ada didalamnya sudah tertutupi dengan lapisan lokan yang lebih kuat sehingga tahan kurus ini yang saya bercakapkan tadi memberikan perlindungan kata atau A mudah jadi bisa menggunakan magam lain yang kurang reaktif dibanding besi contohnya E potensialnya minus 0.4 kita tambah dengan SN 12 harganya E0 nya 0.14 dan CU harga E0 ini kita bisa simpulkan bahwa yang paling mudah terang diselidasi itu besi dibandingkan SN dan CU SN dan CU bisa kita lakukan reaksi di katodiknya katodik anodik sehingga terlaku visi sehingga dengan menu yang tinggi ini lapisan yang terluar tidak akan menyebabkan visi sudah bergarap oke itu penjelasan review saya berkejarah review tentang Redox mendapatkan kembali pada konsep misal atau konsep misal Redox yang sudah anda teringat sebelumnya kita masuk ke aplikasi penggunaan Redox dalam penelitian ini ditulis oleh Helena dari Polonia jadi dia menge-review artikel jadi dia mencoba menganalisis aplikasi reaksi pesifika dengan hexoxen baratiga dengan fenotiazin yang tersubstitusi di nomor 2 dan nomor 10 ya apa tujuan dia yang dituliskan disini di bagian abstrak jadi dia mereview reaksi FE3 dan hexoxen negal ketika FECN6 dengan benotiazin atau PT terlalu substitusi di nomor 10 jadi karban nomor 10 dia menemukan bang besitiga dan hexoxen bentuk ionnya di media asam itu mudah mengoksidasi fenotiazin mudah mengoksidasi fenotiazin yang ditandai dengan perubahan warna sebagai bentuk produk oksidasi jadi sifat ini yang akhirnya digunakan pada penentuan ion C3 dan benotiazin dengan spektro fotometro dia juga menggunakan prosedur full injection ya injeksi kuat untuk menentukan benotiazin berdasarkan reaksi oksidasi kemudian dia juga menggunakan memulasi penentian sin yang tersebut di sini sebagai indikator untuk titrasi kompleks metri pada besi 3 yang cukup bagus yang cukup bagus dibandingkan dengan sistem F3 yang ada SCL ini menjelaskan segi oksidasi itu sangat bermanfaat kita lihat di sini intronya penentian itu dikenal sebagai senyawa kimia yang sangat terkenal official sangat terkenal dan sangat banyak digunakan 4.000 senyawa bisa disintesis dari 4 genotiasi ini dan banyak digunakan untuk medis sedangkan genotiasi yang terdistitusi pada 2 dan 10 ini sangat penting untuk pembuatan obat-obatan seperti tranquilizer semacam treatment psikiatrik jadi untuk orang-orang yang tidak stabil mental itu genotiasi ini banyak dipakai untuk membuat obat-obatan dari genotiasi penemuan-penemuan dari genotiasi ini banyak dipenangkan untuk mental disis dan cukup banyak berubah di ilmu fisika terimu dari banyak diulas disana karena apa ya karena ini perubahan-perubahan bentuk molekulnya itu mengikuti lifestyle bisa mengikuti lifestyle atau hidup dari pasien itu jadi perkembangan-perkembangan obat disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan itu bisa dilakukan dengan venotiasin dan derivatifnya jadi penggunaan venotiasin cukup cepat digunakan dan dibutuhkan metode yang tepat yang reliable yang pas yang valid untuk mengontrol penotiasin pada bidang medis dan juga memonitor sampai sampai klinis penotiasin ini harus harus di cek kadarnya dan seterusnya karena banyak digunakan oleh orang karena seiring berubahnya kayak hidup seseorang nanti orang itu mengalami ketidakstabilan mental sehingga perlu mengonsumsi penotiasin tapi penotiasin yang ini harus gampang di cek dengan metode yang cepat dan tepat yang balik jadi obatnya gampang di cek sampel klinisnya juga di cek misalnya dari urin urin pasien dan lain sebagainya intinya penotiasin perlu alat untuk mengindikasi atau mengecek adanya penotiasin dalam satu sampel kemudian penotiasin dan derivatnya ini itu sangat menarik sangat menarik dipandang dari pandangan analitis karena karakternya yang khas dia punya sun pur aktif punya nitrogen di posisi kemudian punya cincin alkilamin kemudian penotiasin itu bisa dikarakterisasi dengan potensial ionisasi yang rendah jadi mudah di oksidasi dengan berbagai macam bahan kimia atau elektrokimia atau kutu kimia atau enzim dengan perubahan warna jadi nanti teroksidasi benotiasin ini bisa dilihat dari perubahan warnanya sebagai intermediate katian radikal perubahan warnanya nanti akan bergantung adanya subtitoin di posisi dua dan sepuluh nah selama ini oksidanya di wager ada rata-rata dari turunan FB F3 dan F3 dan CR2 dari PO3 minus PO4 minus BRO3 minus O2 dan koramin ini yang biasa dibakai untuk oksidan untuk mengoksidasi fenotiasin kalau isinya mengoksidasi berarti fenotiasin sebagai reduktor sedangkan F3 plus dan seterusnya sampai koramin sebagai oksidator atau yang menurunkan yang mengalami reduksi stabilitas produk oksidasi ini tergantung dari keasaman konsentrasi konsentrasi dari aksidatornya waktu suhu dan adanya garam dan karakter redox dari fenotiasin ini sudah dilajari oleh Madit Senwardman mereka menyatakan radikal fenotiasin jadi potensial reduksi dari radikal fenotiasin dan konsentrasi kesimbangannya bisa diteliti dengan radiolysis pulsa jadi instrumen radiolysis pulsa dan voltametri siklus kemudian oksidasi juga bisa dipenanggakan untuk sulfoksida yang menggunakan sulfoksida yang tanpa warna dan banyak sekali publikasi yang berkaitan dengan oksidasi yang mengamati karakter oksidasi dari fenotiasin 2 terdistribusi jadi oksidasi ini menurut beberapa peneliti melibatkan seri satu elektron dari adanya radikal bebas dan katian jadi selalu melibatkan adanya radikal bebas dan katian dari satu langkah elektron jadi satu elektron yang ada di situ nanti dia diikuti dengan radikal bebas dan distribusi elektron ini pada senyawa fenotiasin 210 ini bisa menyebabkan resonansi yang terbentuk dari adanya radikal bebas dari kation tidak ada resonansi yang terjadi di situ fenotiasin fenotiasin juga menunjukkan adanya karakter kompleks karena ada tiga cincin aromatis dan amin nitrogen di posisi cincin 10 dan bereaksi dengan ion megam atau kompleks piosiana dengan megam membentuk zat yang berwarna atau larut air tapi lebih larut lagi di larut organik beberapa senyawa organik seperti slavianic asam profianic alizarin brillian blue bisa menyebabkan fenotiasin 210 menjadi berwarna karena adanya asosias atau ikatan ion yang bisa diamati ketika terlarut dalam air tapi secara kuantitatif harus di ekstradurum menjadi basa organik ini pengamatan awam di penjelasan riset terdahulu dari lena ini dia menemukan fenotiasin 210 bisa digunakan sebagai indikator redox jadi kapan redox itu terjadi bisa pakai indikator PT dan juga bisa dipakai sebagai reagen spektro kutematri beberapa elemen yang punya pengaruh katalitis juga bisa dipakai dalam oksidasi fenotiasin efek katalitis dari adanya iodida nitrit vanadium dan ion ion besi pada reaksi fenotiasin dengan ABR23 dan eroksida ini dijelaskan oleh mahal jadi sudah diterbiti juga efek redox dari fenotiasin kalau berada dalam ion logam dan juga dengan eroksida setelah menganalisis dengan cukup teliti maka bisa dikatakan ion besi dan kompleks anionik sebagai reaksi sangat banyak dipakai sangat banyak dipakai jadi penggunaan ion besi atau kompleks anionnya sangat banyak dipakai sebagai reaksi untuk mendeteksi PT FE3 atau FE2 ini memiliki potensi oksidasi yang sangat lunak gampang tapi punya stabilitas yang baik sehingga oksidasi yang terjadi pada FE3 NO3 dan CLN4 menurut Raven Forest ini masih digunakan untuk pengamatan yang cepat jadi kalau mengamati tetapi hati hasilnya atau tidak mengamati reduksi halsidasi maka menggunakan tiga reaksi ini menghasilkan pengamatan yang cukup cepat dibandingkan yang lain dan secara fakta akhirnya banyak aplikasi analistis yang fokus untuk meneliti FE3 dan FECN3 minus ini untuk reaksi dengan benotiasin 210 akan nanti dia hasilkan data mengenai kecepatan untuk mendeteksi adanya benotiasin kemudian reaksi benotiasin dan FEC3 itu seperti sebutan di atas banyak sekali karakter penting dari benotiasin sehingga memerlukan satu oksidator yang tepat yang sambil FEC3 dan FECN ini agar nanti benotiasin itu bisa berubah warna yang akan menunjukkan oksidasinya di mediasin stabilitas produknya ini tergantung posisi 2 dan 10 posisi alp2 dan 10 stabilitasnya juga diteliti oleh Levy menggunakan ISF dan menggunakan HANEP artinya kalau HANEP dia sudah sedikit kemudian secara kinetika juga benotiasin ini sudah diteliti juga ada dan mempengaruhi sistem misel ini diteliti kemudian bahasa dia dan suami juga meneliti oksidasi fenotiasin limon dengan hexasian barat hexasian barat ini mereduksi dan menghasilkan yang namanya barin kemudian pengukuran absorbensinya dilakukan pada konsentrasi 1-12 miligram pernil untuk kloropromansin kemudian di pekerjaan helena yang terdahulu juga disebutkan perubahan warna dari kinetiasin 20 ini dengan FECN3 dan K3 FECN6 di mediasa spektra absorpsinya direkam dan spektra non-oksidasi serta produk oksidasi juga diberikan di gambar 1 di gambar 1 spektranya yang yang pertama itu Fe3 dan konsentrasi di 10 minus 4 kemudian 3 baris minus 4 molar dan yang tidak terlalu fusidasi jadi yang nomor 1 yang Fe3 yang nomor 2 yang non-oksidasi sempat direkam artinya penelitiasi nama bisa kemudian yang lain-lain juga penjelasan tentang itu tentang efektivitas FE3 dan menjelaskan untuk mendeteksi penelitiasi kemudian aplikasi reaksi kompleks ini banyak dituliskan di sini penelitiasi itu menunjukkan mampu untuk memproduksi senyawa stabil itu bisa direkam dengan E3 dan IR dan ketika penelitiasi berinteraksi dengan FE3 dan SCN bisa dituliskan seperti ini FE3 dengan SCN dengan MY5 kemudian menjadi FECN menunjukkan penelitiasi bergabung dengan H+, menjadi PTH+, dan PTH+, ini bergabung dengan FECN MN- menjadi PTH FECN karakter spektral dari senyawa ini menyebutkan perubahan warna yang perubahan warna itu karena interaksi ion yang bermuatan berlemanan jadi penelitiasi yang besar itu dua katian dan kompres Tiosiana terus bagian amin kompres logon Tiosiana dan ini akhirnya diteliti juga untuk klorumazin dan derifat-derifat yang lain ini tabel potensi reduksi yang didapatkan dari PT menggunakan diukur oleh madits menggunakan 6,5 yang H2 serta jadi klorumazin 860 menifat prometase 925 yang paling kecil kalau kita lihat di denzing yang paling besar adalah proper siensi ini dikenalkan untuk menggunakan siklik fotonogram juga bisa menggunakan transportnya dari masing-masing reaksi dan aplikasi yang lain karena ada elektron D beberapa ini ada yang punya capital D dia melihat efek catalitis pada oksidasi benotiasin 20 ini sehingga perusahaan menjelaskan spektrum kutumetri itu bisa menghitung jumlah besi yang terlibat dalam reaksi antara benotiasin dengan teorodiasin jadi teorodiasin yang adalah O kemudian ditanggungkan besi besinya nanti bisa terukur di spektrum fotometri ini terjadi karena adanya orbital D dari logang dan karena itu dia punya efek catalitis yang mempercepat reaksi benotiasin dengan peroxida ini dikenal dengan stabilitas skardion warna dan radikal yang tergantung dari banyaknya oksidator yang dipakai jika oksidatornya kuat warnanya juga sangat cepat berubah jika lemah yang sebaliknya jadi aplikasinya kalau memakai E3 atau H7 dia berkualan juga sebagai katalit 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 yang nanti fenotiasin reaksi fenotiasin dengan residen itu bisa cepat terdeteksi di spektrum fotonometri yang lain-lainnya adalah contoh menggunakan faktasium dikromat dan lain-lain sebagainya ini reaksi yang terjadi ketika menggunakan K2 CR 27 ini fenotiasin dengan K2 CR 27 menghasilkan ini radikal radikal meninggit menghasilkan K2 CR 27 dan silopoksida yang tidak berwarna kalau ini dengan CR yang berwarna jadi K2 CR 27 yang tidak beraksi dengan F3 nanti menghasilkan CR 3 dan FE 3 yang dihasilkan dengan ACN dan hasilkan F3 ini spektrum kutum hasilnya dengan range dan kurangnya masuk ke conclusion persimpulannya besi 3 ion besi 3 dan kompleks anionik itu bisa digunakan sebagai agen yang sangat bermanfaat untuk menganalisis penaltian potensial oksidansi dari pasifika dan hexasian agar juga sangat lunak sehingga cocok untuk menentukan penaltian pada metode batch atau jadi pada metode yang biasa kita pakai di mana bisa menentukan kadar penaltian metode ini juga simple scientific atau hasilnya juga valid dan hasilnya valid dan mendekati sebenarnya penantuan penaltian dengan conjunction untuk F5P itu bisa juga dibandingkan dengan metode konvensional dan lebih bagus berapa waktu karena dia cukup cepat jadi bisa mengecek 50-20 100 sampel per jam satu jam bisa sampai 200 sampel tinggal di injek bisa langsung 200 sampel jadi jalan satu jam keluar jadi sudah tidak pakai spek yang dilip kita satu keluar datanya 10 menit satu datanya 5 menit keluar ini FI E menggunakan E3 sebagai oksidan dan benotiasi sebagai zat yang di cek nanti bisa menentukan 200 sampel per jam cocok sekali kalau digunakan untuk twinis sama-sama jenis dan kemampuan untuk membuat senyawa pasangan ion ini juga digunakan nanti untuk meningkatkan seraktifitas dan sensibilitas penentuan S3 dan benotiasi dengan cukup baik itu manfaat dari salah satunya bawa di bidang medis untuk menentukan kadar benotiasi sebagai bahan obat untuk orang-orang yang membutuhkan penstabilan mental kemudian juga bisa digunakan untuk membuat obat-obatan atau mengecek sampel-sampel dari pasien yang dalam tubuhnya ada benotiasi karena dia sudah menganggsi obat-obatan yang memandung benotiasi itu mungkin itu yang saya belum sampaikan mungkin Fabric belum tanya jawab dan diskusi kalau tidak ada tanya jawab dan diskusi mungkin kita bisa masuk ke classroom untuk mengerjakan penyentaraan reaksi setengah reaksi dan di log tadi dan ada satu soal tambahan dari berupa terkait dengan jurnal ini nanti berupa akan sampaikan di google class oke kita klik sebentar assalamualaikum warahmatullahi dobro 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 dobro